Intro Assalamualaikum Sobat AutoDP Kali ini Emi lagi ada di pool bluebird Ciputat Nah disini lagi ada bazar mobil murah berkualitas Nah meskipun mobilnya itu ex bluebird Tapi dijamin mobilnya ini masih bagus banget Oke banget dan mulus banget Penasaran kan? Kita langsung aja gas ke yuk Halo mas Dimas, apa kabar? Siap Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah baik banget Baik ya Disini kayaknya lagi banyak stoknya ya? Sama banyak promonya mas Dimas? Kebetulan untuk bulan ini kita lagi ada promo itu free velg Free velg? Oh iya mas Dimas Kalau misalnya Sobat AutoDP ada yang mau kesini itu alamatnya dimana ya mas? Itu alamatnya kita ada di jalan Ciputat Raya nomor 123 Ya Itu tepatnya ada di depan rumah sakit RS Yadika Itu diseberangnya Jadi kalau misalnya dari arah Ciputat itu sebelum tanah kusir belokan tanah kusir Nah itu kita pas disitu Oke berarti lokasinya juga strategis banget ya mas ya? Banget Keluar tol bisa langsung sampai sini Oke Jadi kalau misalnya Sobat AutoDP masih bingung juga alamatnya dimana bisa langsung search di Google Map ya? Iya ada Atau langsung hubungin mas Dimas di nomor handphonenya berapa? 0857-7462-1796 Nanti di WA aja saya share log lokasinya Oke nanti di WA langsung di share log sama mas Dimas gitu Kalau Sobat AutoDP ada yang mau test drive disini juga bisa ya mas ya? Bisa kita disini test drive sampai puas Mau mobil apapun Mau mobil Mercy Wah Mau itu mobil Lio Mau mobil Vios Pokoknya test drive sampai yakin mobil itu cocok banget buat kalian semua Iya sampai yakin cocok mobil dimana yang mau diambil ya mas ya? Iya bener Terus apa mau ditambah-tambah aksesoris segala macem di upgrade bisa ya mas ya? Bisa banget Kebetulan kita lagi sama unit yang udah di upgrade mak Ini? Iya Ini Vios Limo ya mas ya? Iya ini Vios Limo 2016 warna hitam yang udah di upgrade jadi tipe G Jadi tipe G Yes bener sekali mas Itu yang udah berubah tuh apa aja sih? Nah kita pake grill yang sudah chrome disini Terus juga fog lamp itu yang utama Karena kalau bawaannya Vios Limo itu grillnya masih warna hitam Juga belum ada fog lamp juga Sampingnya nih apa aja perubahannya mas? Nah kalau untuk dari sisi samping Kita yang udah pasti udah paling keliatan itu velg 17 Iya nih Velg 17 Ringnya ring 17 ya? Ring 17 Dan juga untuk lampu sen yang defender udah di delete, udah di ngadain, dihilangin Oh iya ya? Nah kita kalau modifikasi Vios itu yang paling penting fungsional Fungsional Jadi untuk secara fungsi segala macam ini udah oke banget buat pake hari-hari Oke Seperti itu Nah mas Limas kalau untuk belakangnya nih apa perubahannya? Nah untuk belakang yang paling keliatan itu ada di tranglid Ini tranglid udah kita ganti yang chrome juga Sama emblem Vios Emblemnya ya Iya jadi bener-bener udah Kalau dari belakang nih keliatan nyaru sama yang Vios yang non-taksi Udah gak keliatan lagi Paket upgrade yang 15 juta itu udah termasuk di kamera mundur Kamera mundurnya udah ada nih Iya jadi ngebantu banget buat teman-teman yang mungkin belum lancar-lancar banget bawa mobil ya Iya iya Jadi sangat terbantu banget untuk ketika mundur Sangat memudahkan ya Iya Oke kalau gitu kita langsung lihat interiornya aja kali ya Boleh silahkan Oke mas Dimas ini untuk interiornya ya mas ya Iya mbak Kalau untuk interiornya ada apa aja tuh mas Nah enaknya kita bawa sambil jalan Nggak liat sambil nyobain suspensinya juga Wah boleh boleh banget Kita sambil jalan kebawah Ini untuk head unitnya juga udah berubah ya Udah kita untuk head unitnya kita pake yang 10 inci disini mbak Yang 10 inci Iya 10 inci Android Dan udah integrated juga sama kamera mundurnya Oke jadi bisa langsung dilihat dari sini ya Iya Untuk kamera mundurnya Kalau untuk warnanya juga perpaduan antara warna off-white dan hitam ya mas ya Iya Jadi ini sesuai request customer Sesuai request customer ya Mau warna apa Jadi kalau sobat atau DP mau request warna apa bisa di mas Dimas Atau misalnya mau apa namanya Mau tambahan aksesoris apa gitu bisa juga ya mas ya Bisa banget Jadi untuk Vio sendiri tuh opsinya banyak ya Mau nambah fitur juga bisa disini Entah itu steering remote yang disini Itu bisa banget kita kerjain Jadi balik lagi sesuai keinginan sama budgetnya teman-teman Iya Terus ada apa lagi mas? Nah kalau untuk ada apa lagi yang pasti tuh power window kita udah ganti juga Power window nya ya Power window kita udah ganti dan juga Ini udah kaca film ya Ini kaca filmnya kanan kiri belakang 60 depan 40 Oke Dan juga oh iya jok kulit belum kita bahas Oh iya jok kulitnya Ini jok kulitnya permanen ya nih mas ya Ini kita pakenya yang paten Iya bukannya sarung Kita disini gak pernah pake yang sarung sih mbak Oh udah langsung aja Pasti kita pakenya yang paten disini Yang paten aja Iya jadi udah pasti kekuatannya lebih ini lagi Terus nyamannya juga Nyamannya dapet Ini juga kayaknya masih enak nih mas mobilnya Masih enak walaupun dengan ban tipis ya Ini kan pake 17 Ring 17 ban nya lumayan tipis ya sebenernya Iya iya Tapi kalau untuk kaki-kaki sih masih oke banget Iya iya Oke sekarang kita coba akselerasinya ya mbak ya Oke Jadi biar tau mobilnya sehat apa enggak Betul Oke satu Jadi untuk akselerasi sih masih oke banget Handling juga masih kita belok-belok sekarang Wow Masih oke banget ini Masih enak banget Ini buat-buat enak iya Percaya apa enggak percaya ya Kemarin gue nempelin Fajero mbak Betul Terus Masih aman aja mobilnya Iya masih enak-enak aja Bisa cobain itu mas Suspensinya Bisa ini kebetulan depan ada polis tidur banyak ya Oh iya oke Masih halus juga ya suspensinya tuh Suspensinya masih enak banget Jadi untuk teman-teman kaki-kaki Jangan ragu Jangan ragu Jangan ragu Mulai dari interior Eksterior Kaki-kaki Mesinnya apalagi Terutama mesin Terutama mesin itu pasti udah dipengecekannya udah Dijamin Iya Wah keren banget ya mas ya mobilnya ya Iya Udah dimodif udah gak berasa lagi eh kalau ini ex-grubet Sudah pasti Udah kayak punya perorangan aja ya mas ya Iya bener Oke Kalau untuk kilometernya mas Kalau untuk kilometernya kita Ya namanya mobil taksi mobil operasional ya Iya Pasti otomatis agak lebih tinggi daripada Mobil pemakaian pribadi Iya Tapi kan untuk perawatannya disini Ehm Apa lebih diperhatikan ya mas ya Pasti Jadi kalau kita di blubet sendiri untuk SOP nya Penggantian oli dan lain-lain itu kita bayi kilometernya Bayi kilometernya ya Bayi kilometernya jadi kita gak mungkin bisa cheating lah istilahnya Iya Nah dan Apa? Oh iya dan juga untuk 2016 ini sendiri kita masih ada unit yang dibawah 200 km Wah Jadi itu masih ada satu unit Masih ada satu unit ya Kalau yang ini yang Vios yang tipe G ini ya Untuk OTR nya berapa mas? Untuk OTR nya kalau yang standarnya itu di angka 87.500 87.500 Iya 87.500 Tapi untuk yang udah upgrade seperti ini Iya Ini biayanya 15 juta Jadi untuk bawa pulang yang unit yang ini itu 100.500 100.500 100.500 itu udah di upgrade ya? Iya ya sudah di upgrade Kalau mau yang upgrade bisa ada disini Kalau misalnya mau yang standarnya juga bisa ya mas? Bisa banget Tinggal dikalkulasiin aja untuk upgrade nya gitu Bisa request juga ya upgrade nya apa aja gitu kan? Bisa jadi sesuai budget teman-teman bisa disesuaikan Entah itu pengen velg doang Atau yang sebenarnya paling concern ya itu tuh di power window Power window nya Iya Karena kan ini bawaan Vios limo itu power window nya belum ada Iya Jadi masih engkol Masih manual ya Terus kalau untuk cover area nya mas Dimas? Untuk kredit berarti ya? Nah untuk paket kredit nya nih Untuk paket kredit itu kita ada di DP 15 Sicilan 2,2 paling rendah itu 2014 untuk unit yang standar Yang standar Nah untuk area coveragenya kita seluruh Indonesia Kalau untuk tenor nya berapa tahun? Tenor itu yang 2,2 itu selama 4 tahun pak Selama 4 tahun ya? Berarti kalau untuk pilihan tenor nya ada jangka waktunya berapa aja tuh? Kalau untuk mobil di bawah 2017 ya kita tuh maksimal di 4 tahun Maksimalnya di 4 tahun? Iya 4 tahun Jadi 4 tahun 3 tahun 2 tahun boleh setahun Mas Dimas kalau untuk pajaknya nih gimana mas? Nah untuk pajak ini pajaknya murah banget sih Mbak Jadi untuk di unit 2014 itu pajaknya cuma sekitar 2,3an Sekitar 2,3an ya? Untuk pajaknya Tapi disini kalau disini semua untuk semua unitnya itu pajaknya hidup semua kan? Udah pasti temen-temen kalau misalnya disini ngambil mobil yang pajaknya udah mepet Udah pasti kita yang perpanjang Iya Jadi gak perlu khawatir untuk pajak mati hidup Pokoknya kalau disini tuh udah pasti pajaknya jalan nih Iya mobil tinggal pake Tinggal pake Gak usah mikir apa-apa lagi Iya Terus kalau untuk warna nih Mas Dimas Iya Itu bisa request atau gimana? Nah kalau untuk warna Untuk kebetulan bulan ini juga itu free request Free request warna? Free request warna Iya Jadi kalau di Bluebird sendiri kita ada biaya charge untuk warna selain hitam, abu-abu dan silver Itu kena charge 2,5 juta Kena charge 2,5 juta Iya Untuk promo di bulan ini? Nah khusus pengambilan bulan ini kita di belakang ada contohnya juga seperti warna red mica Oh iya Ya dan juga warna putih itu free? Free khusus di bulan ini aja ya Khusus di bulan ini aja Iya Jadi kita lengkapin juga dengan SPH karena kan itu masih atas nama PT ya? Iya Kita bakal lengkapin juga dengan SPH dan kuitansi Jadi teman-teman ketika mau balik nama itu udah dipermudah Udah dipermudah ya Nanti untuk proses balik namanya itu bisa dibantu disini atau gimana? Disini juga bisa dibantu Justru malah teman-teman nih kebanyakan masih pake yang namanya Bluebird Oh gitu Gitu Karena mungkin yang dihindarin pajak progresif dan lain lain Ya benar Gitu Jadi kalau mau perpanjang tinggal WhatsApp Tinggal WhatsApp ya Tinggal WhatsApp ya Mas Dimas selain dari Vioslimo ini ada unit apa lagi sih yang ready disini? Nah selain Vioslimo kita ada unit disini tuh ada disini ada Mercy E200 yang sebelum facelift tapi kebetulan tinggal satu Ya Ada juga kita di belakang kita itu banyak banget ada Mercy juga E200 Ya Yang itu 2015 facelift Facelift ya Facelift W212 Nah Mas Dimas kalau Sobat Oto DP ada yang ambil unit disini nih Ya Itu after sale nya gimana Mas? Dapat apa aja? Nah Jadi gini Mbak kalau kita ngambil unit disini teman-teman mau ngambil unit disini Ya Sebelum diambil unitnya dipastiin satu kondisinya bener-bener sesuai sama apa yang teman-teman mau Jadi misalnya ada komplain entah kaki-kakinya kurang enak atau ada yang mesinnya berebet atau gimana silahkan di komplain sebelum diambil Oh gitu Nah untuk setelahnya pembelian itu bakal kita bantu untuk pengecekan dan lain-lain Jadi kalau misalnya teman-teman ada komplain Mas mesinnya kurang enak nih atau AC nya segala macem Itu pasti disini kita bantu Oh gitu Jadi Sobat Oto DP gak perlu khawatir karena sebelum fix jadi nih itu dicek dulu ya Mas ya Ya kita ada beberapa titip pengecekan juga di satu mobil ini Ya Ya Dan juga teman-teman silahkan misalnya aduh mas ininya kurang itunya kurang ngomong aja Iya nanti nanti dicek semuanya ya Mas ya Iya jadi begitu mobil udah keluar dari sini teman-teman udah pakai unit yang sesuai keinginan teman-teman dan kondisinya juga prima Oke Mantap banget kalau gitu Iya Mas Dimas terima kasih banyak ya Iya terima kasih juga Mbak Udah nyamani Sobat Oto DP untuk lihat-lihat unitnya tadi terus promonya juga disini menarik semua ya Jadi Sobat Oto DP kalau misalnya mau mau tahu lebih lanjut ya masih penasaran bisa banget hubungin ke Mas Dimas Boleh Di nomor handphone nya berapa Mas? 0857-7462-1796 Oke Jadi Sobat Oto DP kalau gak sempet nyatet nomornya Mas Dimas itu nanti kita cantumin di kolom deskripsi ya Nanti tinggal klik aja nanti langsung terhubung dengan WhatsApp nya Mas Dimas Ya jadi untuk teman-teman yang mau ngambil silahkan juga langsung aja datang kesini Ya Ngubungin dulu atau juga bisa cek di Youtube saya juga ada Oke apa? Ya itu di dagangannya mobil di tiktok di instagram juga sama dagangannya mobil Udah ada ya? Ada Oke Mas Dimas kita ngomong gas kuy bareng-bareng ya? Siap Oke Gas kuy Bye 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 Bye